Assalamualaikum, halo semuanya. Saat kita mengamati bintang di langit, pernahkah terpintas pertanyaan tentang umur bintang-bintang yang ada? Alam semesta kita telah berumur 13,8 miliar tahun, umur yang panjang untuk menjadi saksi lahir, hingga matinya sebuah bintang. Apakah bintang yang terbentuk pada saat semesta masih sangat muda, dan bintang yang ada saat ini semuanya sama? Kalau berbeda, apa perbedaannya? Yuk kita bahas di... Pada awal awan semesta, materi yang ada sangat terbatas, karena semuanya baru terbentuk. Saat itu, atom hidrogenlah yang pertama kali terbentuk, karena unsur ini memiliki komposisi yang paling sederhana, yaitu satu proton dan satu elektron. Atom hidrogen bentuk awan gas yang kemudian memadat dan menyatu. Gaya gravitasi yang ada menyebabkan lebih banyak awan gas berkumpul, dan semakin memadat, hingga pusatnya menjadi lebih padat dan panas, yang dikenal dengan nama protobintang. Protobintang akan terus menarik gas di sekelilingnya, dan menjadi semakin panas. Setelah cukup panas, maka dua atom hidrogen akan mengalami reaksi fusi nuklir berantai, yang akan menghasilkan sinar dan energi. Proses ini akan terus berlanjut, hingga terbentuklah bintang yang stabil. Pada reaksi ini, unsur lain akan terbentuk sebagai hasil dari reaksi. Reaksi berantai dari atom hidrogen dan isotopnya akan menghasilkan helium. Saat bintang telah menggunakan sebagian besar hidrogennya, maka ia akan mulai mencintasa elemen yang lebih berat dari helium. Saat inilah karbon, nitrogen, dan oksigen mulai diproduksi. Ketika hidrogen habis, maka helium akan menjadi bahan bakar berikutnya, dan menghasilkan berbagai unsur yang lebih berat lagi. Bintang dengan masa yang rendah pada saat mati akan melepaskan atmosfernya menjadi planetari nebula. Sementara bintang dengan masa yang besar akan meledak sebagai supernova. Saat ledakan besar ini terjadi, unsur-unsur yang lebih berat lagi akan terbentuk dan menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Dalam astronomi, unsur-unsur yang lebih berat dari hidrogen dan helium disebut sebagai unsur logam atau metal. Meskipun secara kimia, tidak semua unsur yang dimaksud adalah logam. Tandungan metal atau metalisiti pada suatu bintang akan menentukan apakah bintang tersebut akan masuk dalam kategori bintang populasi 1, 2, atau 3. Pengelompokan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 oleh Walter Bade. Pada tahun 1978 ditambahkan populasi 3. Perbedaan pengelompokan ini didasarkan pada umur, komposisi kimia atau kadar metalisitinya dan letaknya pada suatu galaksi. Populasi 1 adalah bintang-bintang yang pertama kali dikenal dan bisa diamati dari bumi sebelum adanya alat-alat pengamatan astronomi yang canggih. Populasi 1 adalah bintang-bintang muda yang terbentuk antara 1 juta sampai 1 miliar tahun yang lalu atau disebut juga bintang generasi ketiga. Seluruh bintang populasi ini berada di dekat atau pada lengan spiral dari suatu galaksi atau pada beberapa galaksi muda yang bentuknya belum beraturan. Selain merupakan bintang termuda, populasi bintang 1 memiliki kandungan metalisiti yang tinggi. Kandungan elemen yang berat yang lebih banyak ini secara umum cukup untuk membentuk sistem planet yang bisa mengitari bintang, termasuk terbentuknya planet gas raksasa. Secara umum, bintang jenis ini memiliki kandungan yang mirip dengan matahari kita, yaitu hidrogen sebanyak 90%, helium hingga maksimal 9%, dan sisanya unsur yang lain. Bintang populasi 2 terbentuk dari sisa-sisa ledakan bintang populasi 3. Mereka memiliki kandungan elemen yang lebih berat meskipun hanya sedikit, terutama ditemukan pada piringan galaksi, pada galaktik halo, dan globular cluster. Bintang populasi 2 yang paling terang di langit kita adalah HD 122563, sebuah raksasa merah pada nasi bintang boot yang telah berumur 12,6 miliar tahun. Sedangkan bintang tertua yang dikenal adalah bintang dengan nama sangat panjang ini, yang memiliki umur sekitar 13,6 miliar tahun, yang terletak 6.000 tahun cahaya dari bumi kita. Karena rendahnya metallicity, maka bintang jenis ini akan sulit untuk membentuk sistem planet. Biasanya akan meledak sebagai supernova dan menciptakan elemen yang lebih berat. Kandungan utamanya tetap hidrogen helium, meskipun sudah ada elemen lain dalam jumlah yang sangat kecil. Bintang populasi 3 adalah bintang-bintang pertama yang terbentuk saat alam semesta masih sangat muda. Bintang gelombok ini merupakan bintang raksasa yang hanya terdiri dari hidrogen dan helium, dengan daur hidup yang sangat cepat sebelum mengakhiri hidupnya sebagai supernova. Sebelum dan pada saat terjadinya ledakan inilah, bintang-bintang membentuk unsur-unsur lain yang lebih berat. Hingga saat ini, keberadaan bintang populasi 3 masih merupakan hipotesis, karena belum ada bukti keberadaannya dari hasil pengamatan. Keberadaan bintang populasi 3 ini diharapkan bisa terungkap dengan menggunakan teleskop James Webb. Berarti matahari kita terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah mati. Dan bintang yang telah mati itu terbentuk juga dari sisa-sisa bintang pertama yang mati sebelumnya. Matahari kita adalah bintang generasi ketiga yang ada. Sekian dulu bahasan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa lagi.